Karena kan Mbak Ilmantai Anda kan juga lumayan lama ya, 10 tahun ya. Kita dengarkan dulu Jun Papers yang akan digelar oleh Reza Artamifia saat ini. Terima kasih. 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 hubungan apapun gitu jadi Iya saya anggap semua ini adalah catatan perjalanan kehidupan yang memang harus dilalui begitu dan saya juga tidak sesali karena semua pasti ada hikmahnya gitu dan Alhamdulillah wasyukubin ya matilah kemarin hasilnya hasil tes urinnya ya negatif semua termasuk saudara-saudara saya yang disana kemarin juga negatif semuanya yang ya Insyaallah bisa menggambarkanlah situasinya jadinya seandainya saya seorang pemakai saya rasa nggak mungkin juga saya negatif kemarin gitu ya gitu di anakan pemeriksaan di BNN itu kan canggih ya profesional gitu jadi langsung gitu saat itu juga tanpa dipindah-pindah lagi langsung mengeluarkan hasilnya saya juga baru tahu oh begitu tahu gitu ternyata langsung hasilnya kelihatan semua disitu saat itu juga jadi ya Alhamdulillah wasyukubin matilah jenis ya udah sekarang saya sudah kembali sebenarnya sih saya berterima kasih banyak kepada pihak BNN ya yang apa telah melakukan semua proses secara profesional gitu secara profesional dan memberikan kenyamanan kepada kami gitu disitu yang sedang melakukan rehabilitasi saat itu bener-bener kita tuh tidak dan tidak dibedakan tidak dibedakan oh ini Reza ini karena Reza enggak enggak semua sama semua sama bagus sekali dan makanya saya bisa nyatakan bahwa oh BNN itu profesional gitu dan apa mungkin kan kita kadang-kadang kita suka nering gitu negatif thinking gitu ya kepada BNN gitu ya tapi ternyata pas saya mungkin ya itu hikmahnya salah satunya saya alami sendiri Oh ternyata mereka begitu profesional dan badan yang apa independen ya independen jadi ya Alhamdulillah bisa semua result result hasil apa hasil resultnya ya itulah kenyataan yang pada kenyataannya tuh itu gitu Alhamdulillah jadi ya berkat doa semuanya tentunya orang tua saya udah pasti disini keluarga besar saya anak-anak saya gitu mereka yang langsung ngurut rembuk berapa langsung mirip kalau Bang Kamil ini langsung dari keluarga orang tua saya adik saya nah kalau ke Ramadan ini dari anak saya gitu jadi mereka bertemu langsung disana jadi Alia mengharap terbuka saya mereka juga nyari itu dari keluarga saya juga nyari ya kebetulan semua semua nyambung ya udah sama-sama dari Alhamdulillah Oke pertanyaan dari dari sini dulu oke silahkan ayo tanya Oke oke bagaimana lanjut ya ke sini ya 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 bisa diceritakan jatuh proses maksudnya kok bisa teteh berada di kamar sebenarnya saat pada pada malam hari itu saya tidak berada di kamar saya tidak berada di kamar jadi saya tuh justru baru mau ke kamar itu baru mau ngetok saya baru aja ngebel karena menjelang ulang tahun Aangan jadi kita-kita tuh mau bikin surprise buat ulang tahun beliau gitu justru baru aja baru saja saya mencet bel dibuka pintu sama saudara salah satu saudara di dalam begitu dibuka ya saya baru mau masuk tiba-tiba udah langsung didorong pintu dari belakang ada petugas gitu loh jadi iya jadi begitu cepat semuanya jadi sepertinya kayak apa-apa jangan-jangan emang nunggu saya harus ada dulu jadi seperti itu gitu seperti itu kesannya karena saya benar-benar enggak saya benar-benar lagi baru aja setelah seharian itu juga setelah seharian selesai pagi ya belum naik-naik belum sama sekali belum ke kamar itu lagi baru malam itu ke situ terus langsung didorong ya ya udah jadi kan kita kaget semua ya langsung ada di dalam ruangan situ gitu kalau yang berita dari sana katanya dugaan hari pertama TTA positif dan menggunakan aspat itu sebenarnya seperti apa sih teko bisa hari pertama saya enggak mau membahas itu ya saya enggak mau bahas itu karena itu kan itu semua masih praduga gitu ya itu semua masih praduga saya juga enggak mau enggak mau memperpanjang gitu kalau itu kayaknya berada di lingkungan selamat menikmati